Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menggelar silaturami bersama Kepala SMP Sekota Palembang bertempat di Ruang Parameswara. Kegiatan ini diadakan guna memberikan sosialisasi terkait maraknya pungutan liar atau pungli di sekolah yang kian meresahkan masyarakat. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan semua bentuk sumbangan yang dilakukan pihak sekolah untuk siswa baru termasuk ke dalam pungli dan dapat dipidana dengan ancaman kurungan 6 tahun. Kegiatan ini tidak diperbolehkan, khususnya yang ada sekolah di Kota Palembang baik dengan SD maupun SMP. Kita ingin betul-betul memberikan sekolah ini secara gratis kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, anak-anak. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang terbaik yang semampunya Kota Palembang memberikan. Jadi tidak ingin kita ciptakan bahwa sekolah itu mahal. Tadi bisa dilihat tayangan yang kita tayangkan bahwa masyarakat Kota Palembang ini anak-anaknya masih banyak sebenarnya yang ingin sekolah akan tetapi berkendala biaya. Kalau seandainya sekolah menerapkan ada tujuh jenis saja pakaian, bisa dibayangkan berapa banyak anak di Kota Palembang ini yang maju mundur. Sekolah tidak sekolah, sekolah tidak sekolah. Tapi kalau kita kembalikan lagi, ini adalah hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ini adalah hak mereka untuk mendapatkan sekolah. Maka tidak boleh lagi ada hal-hal yang bisa memberatkan sehingga mereka maju mundur, banyak mundur untuk sekolah. Dirinya meminta seluruh kepala sekolah menengah pertama agar dapat mematuhi peraturan ini. Pemerintah Kota Palembang akan bertindak tegas sebagai sekolah yang kedapatan melakukan pungli. Dirinya menegaskan masyarakat dapat berperan aktif terkait maraknya pungli di sekolah ini dengan segera melaporkannya. Tim Liputan Sriwijaya TV